Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Guru yang hebat, senang membaca Murid yang pandai, selalu membaca Pemimpin besar, pasti membaca Bangsa yang maju, bangsa pembaca Yo ayo, kemustaka Yo ayo, mari membaca Yo ayo, kemustaka Yo ayo, mari membaca Hai teman-teman, Asa akan bacakan cerita untuk kalian Judulnya Kunang Kamalas lagi Yo ayo, ikut Asa Iya, Asa, kita mau mendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat FGLSN Salam literasi Ayo membaca Perkenalkan, nama saya Asa Unyewati Saya bersekolah di SD Negeri 6, Kota Tanate, Provinsi Maluku Utara Dan pembimbing saya yakni Ibu Nurhaida Faisal M. Nur SPD Pada kesempatan kali ini, Asa akan menceritakan sebuah cerita Dari buku cerita yang berjudul Harimau yang tidak bisa mengaum Dan cerita-cerita lainnya Buku ini ditulis oleh Galis Garninya Ilustrasi oleh Niken Karisma Alivia SM Dan Lerilea Lesari Buku ini diterbitkan oleh PT Alex Kelompok Gramedia Jakarta Di dalam buku ini ada bermacam-macam cerita yang unik-unik Nah, kali ini Asa akan menceritakan cerita yang berjudul Kunang Tak Malas Lagi Di halaman 18 Alkisah Kunang adalah seekor serangga yang malas dan suka tidur Seringkali ia melecehkan serangga lain yang sedang bekerja Dasar semut, setiap hari yang mengumpulkan makanan Buat apa? Komentarnya pada barisan semut yang sedang mengumpulkan makanan Lalu ia melihat kumpulan lebah yang sedang mengisap madu Huh, setelah mengisap bunga, madunya diambil manusia Rugi sekali Kunang, maukah kau kuberi hadiah? Hadiah ini akan membuatmu semakin cantik Namun bila sudah kau terima, hadiah ini tak dapat dikembalikan Jelas perihutan Ya, tentu saja Jawab kunang, perihutan menyentuh perut kunang dengan tongkat ajaibnya Seberkas cahaya muncul menghiasi tubuh kunang Kunang terlihat bercahaya dan mempesona Terima kasih perih Teriaknya gembira Kunang terbang ke sana kemari sambil menyembongkan diri Hooray, perihutan memberiku cahaya Aku terlihat semakin cantik Serangga lain yang melihat saling menatap heran Mengapa perihutan memberi kunang cahaya Yang membuatnya semakin sombong dan malas Tanya mereka dalam hati Malam pun tiba Ketika kunang tertidur lelap Seorang manusia menangkapnya Si kunang dimasukkan ke dalam botol Kunang berteriak dan menangis Uh, lepaskan aku Manusia itu berjalan cukup jauh Akhirnya mereka berhenti di sebuah rumah Manusia itu menatap kunang dan berkata Ah, terima kasih serangga kecil Berkat dirimu, aku tidak kegelapan saat berjalan Lalu ia mengeluarkan kunang dari dalam botol Kunang segera terbang menjauh Kunang terbang menemui perihutan Perih, cahaya ini membuatku ditangkap Dan dijadikan lentera oleh manusia Aku ingin mengembalikannya Katanya Perihutan berkata Aku sudah berkata bahwa hadiah yang kuberikan Tidak dapat dikembalikan Lalu perihutan bertanya Kunang, apa yang kau rasakan setelah kau menolong manusia tadi berjalan di kegelapan Kunang menjawab Ketika ditangkap, aku merasa takut Namun entah kenapa ketika manusia itu berterima kasih padaku Aku merasa bahagia Ia sendiri merasa heran Mengapa aku merasa bahagia? Gumamnya Perihutan tersenyum Kunang, setiap makhluk lahir ke bumi dengan sifat mulia Ingin bermanfaat bagi makhluk lain Meski mungkin terasa berat Namun hatimu bahagia melakukannya Ku harap dengan cahaya yang kuberikan Kau ikhlas membantu manusia Kunang sadar dan merasa malu Selama ini hari-harinya hanya dihabiskan untuk bermalas-malasan dan bersolek Kunang pun mengangguk Baik perih, aku ikhlas membantu manusia Kini kunang tak malas lagi Ia berubah menjadi serangga kecil yang rajin Dengan semangat, ia membantu manusia yang memerlukan cahayanya Nah teman-teman, pesan moral dari cerita si kunang ini adalah Hidup saling membantu dan melolong itu sangat penting Hidup akan bahagia jika kita bermanfaat bagi semua orang Salam literasi, ayo membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi Perkenalkan, saya Ibu Nurhaida Faisal M. Nur SPD Saya sebagai pembimbing Asya El Niawati Dalam cerita pendek yang berjudul Kunang tak malas lagi Intinya, kunang ini awalnya malas Tapi ketika dia bisa menerangi di kegelapan Betapa bahagianya si kunang ini Pesan moral saya Buat anak-anak Kita apabila saling membantu sesama Alangkah bahagiannya kita Pesan kagik buat anak-anak Rajin-rajinlah membaca Karena membaca bisa menambah ilmu pengetahuan Dan menambah wawasan buat kita Bila hitau fiku al-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi Salam literasi, ayo membaca Yo, ayo ke pustaka Yo, ayo mari membaca Yo, ayo ke pustaka Yo, ayo mari membaca Guru yang hebat Senang membaca Senang membaca Murid yang pandai selalu membaca Pemimpin besar Pasti membaca Pasti membaca Bangsa yang maju Bangsa membaca Yo, ayo ke pustaka Yo, ayo mari membaca Yo, ayo ke pustaka Yo, ayo mari membaca Bangsa